Advokat yang juga pegiat media sosial, Aulia Fahmi mengatakan, pernyataan Deni Indrayana soal bocoran MK dapat dikategorikan penyebaran berita bohong jika putusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan cuitanya. Aulia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan Deni Indrayana sudah membuat situasi nasional mengburuk. Pernyataan Deni Indrayana ini, tegas dia, layak untuk diberitakan sanksi yang tegas. Pernyataan Deni Indrayana ini dapat dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong jika putusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan cuitanya. Dan bisa menjadi dugaan membocorkan rahasia negara jika hasil putusan MK tersebut ternyata sesuai dengan cuitan Deni Indrayana. Cuitan mantan Mwakmen Kumham ini sudah dilaporkan ke polisi. Cuitan Deni Indrayana sudah membuat gaduh republik. Banyak masyarakat terprovokasi dengan cuitan tersebut. Dan apa yang dilakukan Deni Indrayana sudah membuat situasi nasional mengburuk. Terlebih lagi apa yang disampaikan pakar hukum tata negara itu merupakan dugaan putusan yang sebenarnya belum pernah dibacakan oleh Madri Sakim Mahkamah Konstitusi. Aparat penegak hukum tidak tinggal diam soal kisiru ini. Kepolisian langsung bergerak dan menerima laporan salah satu orang yang berinisial AWW. Kabarnya saksi-saksi sudah diperiksa. Tinggal kita lihat apakah Deni Indrayana bertanggung jawab atas cuitannya tersebut. Pernyataan Deni Indrayana ini layak untuk memberikan sanksi yang tegas. Statement Deni Indrayana berbahaya dan mengancam independensi Majlis Hakim. Kemerdekaan Hakim karena publik sudah lebih dahulu terprovokasi dengan statement dari mantan Wamen Kumham tersebut. Deni Indrayana sangat-sangat layak di proses hukum. Dan ini jelas sekali memenuhi unsur apa yang dicuitkan Deni selain diduga menyebarkan berita bohong. Dan ini sangat berbahaya sebab mengganggu independensi Hakim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.